Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Mama hai teman-teman semua Ketemu lagi ya sama Mama Alisa channel Terima kasih selalu aku ucapkan buat teman-teman yang udah mau klik video aku Semoga Mam dan teman-teman suka ya Oke Mam di video kali ini nih Aku mulai aktivitas aku dengan beres-beres rumah dulu Ini aku setelah pulang di liperi ya Jadi hari ini aku di liperinya tipis-tipis aja Yang aku tuh ngirimin cuma yang pesen Pia Jafri aja Jadi aku nggak share di grup perumahan gitu Jadi nggak iklan di Facebook gitu ya Jadi aku nganterinnya yang pesen lewat WA aja gitu Mam Jadi tipis-tipis aja sih sebentar aja sedikit gitu Paling ada 17 bungkus uduk lah gitu Nah Mam sebenernya hari ini aku pengen libur dulu sih Untuk di liperi order uduknya Pengennya istirahat dulu Aku mau beres-beres rumah gitu Baju-baju yang ngacak-ngacakan Aku beres-beresin terus dapur juga gitu Tapi ternyata gagal Mam Hari ini aku tetap di liperi Karena uduknya Mam itu jadi masih banyak ya Jadi akunya yang tetap di liperi aja tipis-tipis Tapi ngabisin, bantuin ngabisin uduk Mam aja yang masih ada gitu Nah aku juga niatnya sih hari ini pengen beres-beres dari pagi gitu Bangun setengah empatan tapi ternyata gagal juga sih Dede Alpa malah ikutan bangun ya Jadi Dede Alpa itu umurnya belum 2 tahun Tapi dia yang kalau misalnya ada mamanya itu malah jadi manja banget Tapi kalau misalnya yang lagi ditinggal Terus nggak ngeliat mamanya sama sekali itu malah jadi anteng Mam Jadi kalau misalnya di rumah ada aku beres-beres Itu malah yang nggak bisa gitu ya Akunya juga malah yang nggak bisa beres-beres sama sekali Nah tadi aku yang Dede Alpanya udah dititipin di luar gitu Main sama kakaknya Aku titipin sebentar Itu aku yang langsung setet aja Beres-beresin rumah ini yang berantakan ya Jadi kasur, terus kasur bagian depan, kasur bagian belakang Itu mau aku beres-beresin dulu hari ini Aku pengennya rapi-rapi ya mam hari ini Pengennya sih setiap hari rapi gitu Pengennya setiap hari yang nggak berantakan Tapi kan yang namanya rumah ya Apalagi ada anak kecil Itu malah susah Pengennya sih gitu sih Semua orang rumahnya tuh rapi gitu Tapi apalah daya ya mam Nah oke untuk di bagian depan udah selesai Jadi aku mau beres-beresin dulu bagian dapur Ini magicom aku udah habis nasinya Jadi mau aku cuci dulu Nah ini aku lap-lap dulu nih Nah ini untuk magicom aku Kayaknya untuk bagian cetnya udah pada ngeletek gitu Aku pengen ganti pake stiker ya Aku pengen tutup pake stiker gitu Yang bagian ngeletek-ngeleteknya biar lebih bagus lagi Cuma nggak tau kapan deh Nanti aja ya bismillah Kalau misalnya akunya sempet juga Terus kalau misalnya akunya yang bisa juga Nggak tau deh kapan Pokoknya kayaknya kegiatan aku itu penuh banget hari-harinya gitu Kalau delivery nih hampir setiap hari Itu rasanya yang udah mulai capek banget Itu di hari keempat ya Jadinya tuh yang kerasa banget Tapi kalau misalnya Minta libur satu hari atau dua hari Itu yang semangat banget ngapa-ngapain lagi Nah ini beresin dapur dulu Pakein eh pakein cucian-cucian kotor Aku masukin kamar mandi dulu Aku rendem dulu Tadi kayak magicom Biar gampang dicucinya Terus aku juga mau nyapuin Dari belakang ke depan Nah ini bagian dapur aku Emang kayak gini Bentukannya mam sempit banget Dan berantakan ya Karena dapurnya sempit Barang-barangnya banyak Itu jadi bingung juga Mau ditaruhin dimana-mananya Sama aku jadinya kayak gini deh Dapur Kondisinya dapur Kontrakan tiga petak aku itu Palingan lebarnya 2 meter Dan Dikali 1 meter setengah Gitu deh mam Lumayan sempit banget sih Makanya aku yang gak bisa Nambahin barang-barang Kayak rak-rakan gitu Gak bisa Itu aja aku udah akal-akali nih mam Kayak rak-rakan buat piring itu Di atas gitu Jadi di bawahnya bisa ditaruhin Tempat apa aja Aku taruhin kayak Buat Tempat kayak panci-panci kecil Atau sendok-sendok Di atas kayak gitu deh Nah ini aku udah mulai Nyapu-nyapu Bagian belakang Ke depan Nah itu juga Dede Alpa tuh lagi Mainan HP Dia abis dipandiin Sama abangnya di luar ya Jadi anaknya kakak aku itu Mandiin Dede Alpa Dede Alpa tuh sekarang Dimandiinnya susah banget deh Jadi kayak pengennya dia aja Kalau misalnya dibilang Dia mau mandi Ya mandi gitu Kalau misalnya kata dia gak mau Ya gak mau Kayak kemarin ya mam Mau dimandiin Tapi mamanya maksa gitu Dia yang gak mau Itu nangisnya lama banget Tapi kali ini aku minta tolong Sama keponakan aku Buat ngerayu-rayu Dede Alpa Biar mandi gitu Biar mau gak pake nangis gitu Tapi alhamdulillah dia berhasil Nah ini aku mau lanjut ngepel nih Ngepelnya dari depan ke belakang ya Jadi gantian posisinya Tadi kan dari nyapu itu Dari belakang ke depan Jadi sekarang ngepelnya Dari depan ke belakang Kayak gini deh mam Kondisinya kontrakan aku Tiga petak Jadi tempat tidurnya aja dua Karena misalnya aku tidur bareng-bareng Bisa sama anak-anak di kamar gitu Itu gak banget mam Udah rasanya udah sempit banget Jadi ya aku butuh banget kasur dua Itu di depan dan di belakang Jadi kayak gini ya Ya walaupun sempit-sempit Atau bingung-bingung Nata-nata kontrakannya Ya udahlah Namanya juga kontrakan tiga petak kan Baju-baju gitu Banyak yang gantung-gantung Kayak mukena Terus kerudung Terus kayak sweater-sewiter Aku bekas jualan Itu aku taruhnya digantungin Nah kayak gini juga nih Rak sepatu Rak tas Aku bingung ya Naruhnya dimana Sebenernya itu ngerusak banget Pemandangan sih Tapi ya gimana lah ya Nah ini untuk ngepel Sama nyapunya udah selesai Bagian dapur sih Untuk cuci piringnya belum Tapi aku mau pakein Dede Alpa baju dulu Takutnya keburu ngompol gitu kan Dia sih anaknya anteng ya Kalau udah dikasih HP Dia seneng banget Nonton odong-odong Nah dede Alpa itu hari ini Ada jadwal imunisasi Jadi ini imunisasi Dikasih tetes Vitamin A yang kedua Untuk kemarin Bulan kemarin Udah yang pertama Nah ini yang kedua Nah ini rame banget nih mam Posyandunya Ini seru ya Posyandunya Ibu-ibu kader Posyandunya Ini bisaan ya Maksudnya ngerayu Anak-anak Nah ini dede Alpa nih Udah tutup mulut aja Karena takut dikasih obat tuh Dia gak mau dikasih obat ya Emang dede Alpa Rada rese sih Kalau dibawa kesini takut Ditimbang takut Diukur tinggi badannya takut Dikasih vitamin takut Aduh pokoknya Dede Alpa itu Kalau misalnya Emang orang banyak Dia jadinya yang rame ya Jadi nangis Mulutuh Ibu kadernya lagi repot ya Disitu juga ada si ibu Lagi ngopain balon Itu buat menarik Si anak-anak Biar mau Apa ya Biar mau diimunisasi gitu Nah tuh kan Pas petugasnya ngasih Dede Alpa vitamin A Dia tuh nangis Obatnya itu malah Mau dikeluarin gitu Susah banget mam Aku kalau ngerayu Dede Alpa minum obat Terus kayak Di kayak gini ini ya Imunisasi gitu Itu susah banget Pokoknya Dede Alpa Dia tuh yang takut Orang banyak Gak tau deh Kayak siapa Nah ini petugasnya nih Lagi sibuk banget Karena emang banyak banget Balitanya Terus Aku udah selesai Dari posyandu Ini mau langsung aja Pulang ke rumah Jadi hari ini aku mau masak Nih Hari ini masaknya Pengennya sih yang Seperti biasa sih Simple Selalu simple Kalau masak Aku mah Ini tukang sayuran Yang setiap harinya Lewat di rumah aku Jadi aku mau belanja dulu nih Terkadang aku bingung sih Mikir gitu Masak apa ya Yang enaknya hari ini Walaupun di tukang sayuran Setiap hari Ada beda-beda sih ya Tapi kadang-kadang juga sih Yang kayak gitu-gitu aja sih Sayurannya jadi bingung ya Bingung Katanya beda-beda Tapi ya kayak gitu-kaya gitu aja ya Pokoknya kayaknya Semua sayuran udah sering kita masak aja Setiap hari gitu Bingung kadang-kadang Enaknya masak apa gitu Anak sama suami itu Biar nafsu makan itu Masak apa yang enak gitu Bingung aja loh mam Pokoknya kalau misalnya udah bingung Aku gak masak deh Mendingan beli Gitu Kalau lagi males masak Tapi kali ini Aku lagi beli sayuran Nanti kita masak ya Mungkin untuk videonya hari ini Aku gak sampai masak sih Aku cuma sampai disini aja Belanja Nah itu ada anak aku Anaknya Eh Temennya anak aku Maksudnya tuh Liatin deh Lagi bergaya Yaudah lah ya Biarin Biarin aja deh Semaunya dia gitu Sedangkan aku lagi sibuk Lagi pilih-pilih belanjaan Lagi mau bayar Tapi ini sibuk kecil Bulak-balik-bulak-balik Mulu dia Nol liatin deh Yaudah lah Nah biasanya tuh Kalau misalnya Tukang sayuran kayak gini Ini mam Bingung ya Jadinya tuh lama Mikir-mikir Mulu ini masak apa Masak apa ya Masak apa ya Gitu Jadi itu yang Di tukang sayur tuh Banyak pikirnya gitu Ya Allah Ini di video aku Iklannya banyak banget Ini ada laler lah Ada anak-anak lah Ada si abang tukang sayurnya lah Bolak-balik Yaudah lah Emang seperti ini Kondisinya Dan kalau lagi di luar Emang aku betah banget Apalagi kalau misalnya Temen-temen aku juga Ikutan di luar Apalagi kalau ada Mama Agatha ya Jadi tuh yang Kita tuh seneng aja Sampai lupa waktu masak Sampai lupa waktu Beres-beres rumah Bikin video Itu tuh sampe lupa Nah mam ini banyak banget nih Sebenernya pilihan sayurnya Cuma aku juga bingung sih Masaknya-masak apa yang enak Karena ya emang kayak gitu-gitu aja Gitu Gak ada inovasi baru Kalau misalnya Masak kayak ayam-ayaman Daging-daging ikan-ikanan Suami aku Mereka anak-anak aku Malah gak suka ya Jadi yaudahlah Aku tuh Paling solusinya itu Nyari di tempe Tahu gitu Telor Untuk protein ya gitu Jadi jarang-jarang mati Protein hewaninya Pengennya sih Beli daging Tapi tau sendiri kan mam Harga daging itu mahal banget Nah hari ini aku belinya Kacang panjang Sama tempe Niatnya sih Mau ditumis gitu Terus tempenya mau aku Orek gitu Tapi Gak tau ya Pokoknya hari ini Masak atau enggak Nah ini tuh suami aku Pulang Tapi aku belum ke dalam Tau-taunya pas aku lihat Di dalam itu Ada Bungkusan tas kayak gini Ini isinya apa Aku gak tau ya Aku kirain ini apa gitu kan Kirain aku McDonald's gitu kan Orang namanya goodie bag Goodie bag McDonald's Ternyata dalamnya beda mam Ini juga ini ada belanjaan Belanjaan yang tadi Aku udah beli Ini kayak kopi Ini kopi stokan wajib Buat para mamah-mamah Kayak aku nih Yang misalnya Kalau lagi pusing Minum kopi gitu Terus kalau lagi gak punya duit Minum kopi Biar apa tuh mam Tambahin duit Juga enggak gitu ya Tapi ya setidaknya Ngerilekin pikiran Akulah enak ya Kalau misalnya Minum kopi Tuh kan udah mulai error kan Kayaknya pengen ngopi nih mam Nah ini aku beli kopinya tuh Yang kayak gini mam Ini enak banget kopinya Jadi gulanya itu Aku pisahin Gak pernah aku pake Aku gak suka juga sih Kalau misalnya kopi-kopi Yang terlalu manis Ini creamy latte ini Tanpa harus pake gula pun Rasanya menurut aku Udah enak ya Udah creamy banget gitu Sebenernya sih kurang rasa kopinya gitu Cuma yang menurut aku ya Aroma-aroma kopi sedikit ya Udah lah namanya kopi gitu Nah ini biasanya Kalau gula-gulanya Ini aku pake Buat nyedut Ntepa suami gitu Aku juga jarang banget Cetok namanya gula putih Di rumah gitu Paling-paling Kalau misalnya Aku ada rencana bikin Kayak kue-kuehan gitu Itu aku beli gula Nah ini juga Aku beli masako Sama beli miwon Ini stokan ini Itu harus ada banget ya Karena aku orangnya Mengandalkan si masako Karena masakan Tanpa masako Menurut aku Kurang deh Kalau misalnya Untuk mecin Itu wajib juga Untuk aku Karena aku orangnya Suka mecin Jangan diikutin ya Mam kalau misalnya Gak bagus Yaudah skip aja gitu Nah kita buka yuk Ini isi Goodie bagnya Apa sih Ternyata ini Oleh-oleh Dari Cilacap Katanya gitu Jadi ini karyawan Yang kemarin Habis kontraknya Terus dia dipanggil lagi Nah dia punya keomongan Kalau misalnya Dipanggil lagi Kesini Mau bawain Temen-temennya Kayak gini Gitu Kayak ikan-ikanan Yang khas Cilacap gitu Nah mam Dilanjut nih Ini siang harinya Jadi aktivitas aku Udah selesai semua Masak udah selesai Terus beres-beres Udah selesai Jadi aku setiap hari Hampir setiap hari Itu nge-gym ya Aku sukanya nge-gym Ini enak banget Badan aku gitu Jadi kayak entengan gitu Nah ini juga di gym Dapet temen baru Mbak-mbak gitu Temen-temen Jadi kayak hiburan Buat aku aja gitu Nah mam gak terasa banget Ternyata udah di akhir video Aja gitu ya Dari tadi aku ngomong Gak kerasa Ya terima kasih banget nih Buat mam juga temen-temen Yang nge-nemenin aku Sampai di akhir video Semoga mam gak pernah bosen Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa